Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera Untuk anda semua Kembali saya Muhammad AR menjumpai anda Di arah 9 channel Edisi kali ini Seperti janji saya sebelumnya akan mengupas Tentang resolusi jihad Tertanggal 22 Oktober 1945 Yang di masa pemerintahan Jokowi 22 Oktober ditetapkan Sebagai hari santri nasional Kalau sebelumnya Saya mengupas kenapa ada resolusi jihad Kali ini saya akan mengulas teksnya Agar kita saling Mengingat-ingat kembali bahwa ada Teks resolusi jihad yang Baru-baru ini Sempat dikritisi Atau mungkin lebih tepatnya itu dinyinyiri Oleh Bang Faisal Asgab Di dalam Cuitannya yang cukup menghebohkan Di antaranya dia menulis Resolusi jihad yang diklaim Hashim Ash'ari Dan NU overdosis Lebih pada ekspresi politik identitas Dan berpotensi mengaburkan fakta sejarah Perawanan atas penjajah di Surabaya NU tidak hadir sebagai pelopertunggal Jangan nafikan partisipasi Dari keragaman kekuatan Rakyat pada saat itu Pada bagian berikutnya Faisal Asgab menulis Merujuk pada fakta-fakta dokumen Yang dihimpun secara utuh Dalam buku kronik Revolusi Indonesia Tidak ada fakta Soal Hashim Ash'ari Dan resolusi jihadnya Justru bung tomu Dan seluruh rakyat Bergerak secara sadar Tanpa klaim Embel-embel Ormas apapun Demikian Satu apa dua Di antara cuetan Bang Faisal Yang cukup meramaikan Dunia maya Bahkan dunia nyata Terkait dengan apa ini Sampaikan oleh Bang Faisal Saya sudah menyampaikan Pada Suka TV ya Tetapi disini Saya akan sedikit mengulas Bahwa NU tidak hadir Sebagai pelopertunggal Demikian Apa yang Bang Faisal katakan Dan NU Pada dasarnya Bang Tidak pernah mengaku Sebagai pelopertunggal Bahwa adanya Resolusi jihad Adalah sebuah Fakta Yang ada datanya Jikalau dalam buku Yang Abang baca Tulisan Pramudia Anantatur Yaitu Kronik Revolusi Indonesia Dikatakan tidak ada fakta Tentang soal Hashim Ash'ari Dan resolusi jihad Itu hal lain Karena dalam penulisan sejarah Tentu Beragam Para penulis Di sisi lain juga Perlu diketahui bahwa Sejarah resolusi jihad ini Sempat dipinggirkan Sempat dipinggirkan Saya sebagai pengurus Ma'rif NU Di tahun 1990-an Juga cukup Ya Cukup berat Memperjuangkan Bagaimana Resolusi jihad itu ada Kepada orang Di luar Di luar NU Tetapi Bagaimanapun Sebuah kebaikan Yang insya Allah Diradi Allah Fakta itu ada Dimana Resolusi jihad Bukan karangan Bukan igawan Dari orang-orang NU Atau penulis sejarah NU Karena datanya ada Dimana Resolusi jihad itu Teksnya Dimuat Di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta Edisi Nomor 26 Tahun 1 Jumat Ligi 26 Oktober 1945 Jadi bukan karangan Semua sejarah Tentu harus merujuk Kepada data Dan fakta Dan memang Pada dasarnya Kiai-Kiai NU Atau Kiai-Kiai Sepuh Pada masa itu Kan Enggan untuk Derekspos Karena khawatir Menghilangkan Keilasannya Saya tidak ingin Panjang lebar Tentang apa yang Dikatakan oleh Bang Faisal Terhadap Resolusi jihad Dan peran NU Dalam Pertempuran Di Surabaya Karena Apabila kita jernih Melihat Tentu kita akan Melihat Berbagai sumber-sumber Yang lain Contoh Dalam buku-buku Perjuangan Surabaya Masih ada Yang menerangkan Tentang peran NU Kemudian juga Misalkan Dalam api sejarahnya Profesor Marsur Juga menerangkan Adanya Resolusi jihad Juga Buku-buku penelitian Yang lain Kiranya Ini ranah ilmiah Yang Apabila Kita masih memiliki Data Dan data itu kuat Tentu Adalah Sebuah bukti Ilmiah Yang diterima secara akademik Resolusi jihad Adalah fakta sejarah Bukan Sekedar Bualan Belakang Dan Tentang NU Tidak datang sendiri Dalam buku-buku Rusir Sejihad Memang Tidak pernah Tidak pernah Mengklaim NU Satu-satunya Tidak Bahwa Disadari Atau Tidak Pemantik Perang 10 November Dan seterusnya Satu diantaranya Adalah Fatwa Jihad Dan Resolusi jihad Karena Di dalam Resolusi jihad Itu Dan dalam Fakta jihad Fatwa jihad Yang disampaikan Sebelumnya oleh Mbah Hashim Ash'ari Termaktub Hukum Membela Kemerdekaan Indonesia Yang oleh Beliau dihukumi Sebagai Fardu'ain Yang apabila Wafat Atau terbunuh Dalam peperangan Membela Kemerdekaan Indonesia Hukumnya Mati syahid Ini yang mendorong Semangat Nasionalisme Dan keagamaan Khususnya bagi Kaum muslimin Di Surabaya Dan di seluruh Indonesia Dan Tidak hanya Kaum muslimin Karena juga Yang lain Termasuk dari Etnis Tonghua Juga terlibat Dalam Pertempuran Surabaya Hanya saja Bagi kaum muslimin Setidaknya Dengan Kewajiban Secara Fardu'ain Secara Pribadi Pada Masing-masing Diri muslimin Itu Menjadi Pemantik Semangat Sejebak Apabila Tidak Berjihad Tentu Hukumnya Haram Seperti itu Baik Para Pemirsa sekalian Saya akan Membacakan Teks Resolusi Jihad Fisabilillah Nahdlatul Ulama Bismillahirrahmanirrahim Rapat Besar Wakil-wakil Daerah Dalam Kurung Konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama Seluruh Jawa Madura Pada Tanggal 21 Sampai 22 Oktober 1945 Di Surabaya Mendengar Bahwa Tiap-tiap Daerah Di seluruh Jawa Madura Ternyata Betapa Besarnya Hasrat Umat Islam Dan Alim Ulama Di Tempatnya Masing-masing Untuk Mempertahankan Dan Menegakkan Agama Kedaulatan Negara Republik Indonesia Merdeka Menimbang Bahwa Untuk Mempertahankan Dan Menegakkan Negara Republik Indonesia Menurut Hukum Islam Termasuk Sebagai Kewajiban Bagi Tiap-tiap Orang Islam B Bahwa Bahwa Di Indonesia Warga Negaranya Adalah Sebagian Besar Terdiri Dari Umat Islam Mengingat A Bahwa Oleh pihak Belanda Dalam Kurung Nikah Dan Jepang Yang datang Dan Berada Disini Telah Banyak Sekali Dijalankan Kejahatan Dan Kekejaman Yang Mengganggu Ketentraman Umum B Bahwa Semua Yang dilakukan Oleh mereka Itu Dengan Maksud Melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia Dan Agama Dan Ingin Kembali Menjajah Disini Maka Di beberapa Tempat Telah Terjadi Pertempuran Yang Mengorbankan Berapa Banyak Jiwa Manusia C Bahwa Pertempuran Pertempuran Itu Sebagian Besar Telah Dilakukan Oleh Umat Islam Yang Merasa Wajib Menurut Agamanya Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Negara Dan Agamanya D Bahwa Di dalam Menghadapi Sekalian Kejadian Kejadian Ini Perlu Mendapatkan Perintah Dan Tuntunan Maaf Perlu Mendapatkan Perintah Dan Tuntutan Yang Nyata Dari Pemerintah Republik Indonesia Yang Sesuai Dengan Kejadian Kejadian Tersebut Memutuskan A Memohon Dengan Sangat Kepada Pemerintah Republik Indonesia Supaya Menentukan Suatu Sikap Dan Tindakan Yang Nyata Serta Sepadan Terhadap Usaha Usaha Yang Akan Membahayakan Kemerdekaan Dan Agama Dan Negara Indonesia Terutama Terhadap Pihak Belanda Dan Kaki Tangannya B Supaya Memerintahkan Melanjutkan Perjuangan Bersifat Sabi Lillah Untuk Tegaknya Negara Republik Indonesia Dan Agama Islam Surabaya 22 Oktober 1945 Hotsbestor Nahdlatul Ulama Atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tidak 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 Lama Sekitar Tiga Hari Dari Dicetuskannya Atau Ditanda Tanganinya Hari Suluh Suji Jihad Ini Tentara Sekutu Sudah Mulai Datang Ke Tanjung Perak Surabaya Dengan Sekitar 6.000 Pasukan Yang Dari Sini Kemudian Meledaklah Perang Yang Sangat Dahsyat Hingga Puncaknya Nanti Di 10 November Karena Berbagai Persoalan Yang Terjadi Di Surabaya Saya Ulangi Lagi Adanya Resolusi Jihad Ini Bagi Umat Islam Khususnya Tentu Menjadi Penyemangat Bahwa Berperang Melawan Musuh Yang Dalam hal Ini Adalah Nikah Atau Belanda Dan Kaki tangannya Adalah Fardu Ain Hal Penting Juga Yang Perlu Dicermati Pada Bagian Belakang Di Klausul Yang Paling Belakang Bahwa Ketika Kiai Sudah Menetapkan Fardu Ain Berperang Melawan Musuh Dalam hal Ini Nikah Atau Belanda Tetapi Beliau Juga Apa Para Kiai Juga Masih Meminta Kepada Pemerintah Untuk Memberikan Perintah Kepada Rakyat Atau Memberikan Tuntunan Kepada Rakyat Agar Melanjutkan Perjuangan Artinya Apa Tidak Tidak Serta Merta Karena Hasil Ijtihad Para Ulama Selama Dua Hari Yang Menghasilkan Resolusi Jihad Yang Wajib Hukumnya Berperang Melawan Para Prongrong Kemerdekaan Tetapi Juga Bagaimana Sikap Pemerintah Artinya Balance Antara Hasil Ijtihad Tentang Sebuah Gerakan Jihad Juga Bagaimana Dengan Kedualatan Negara Yang Dipimpin Oleh Seorang Presiden Maka Diperlukan Juga Perintah Atau Tuntunan Dari Negara Atau Memerintah Di dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Subhanallah Sungguh Luar Biasa Jiwa Jiwa Kisatria Jiwa Jiwa Heroisme Para Kiai Di saat Itu Mudah Mudahan Bermanfaat Pada Bagian Berikutnya Jikalau Memang Diperlukan Insya Allah Saya Akan Menguhafas Kelanjutan Dari Perjuangan Para Kiai Umat Islam Dan Seluruh Bangsa Indonesia Yang Berada Di Surabaya Terutama Kesaksian Kesaksian Yang Ditulis Secara Langsung Oleh Para Pelakunya Seperti Umpamanya Yang Ditulis Oleh Ketutantri Bagaimana Perjuangan Bung Tomu Di Dalam Mengubarkan Api Semangat Rakyat Indonesia Dan Bagaimana Umpamanya Kesaksian Ketutantri Sebagai Orang Amerika Yang Menjadi Penyiar radio Milik Bung Tomu Dan Kelompoknya Yaitu Radio Pemberontakan Rakyat Indonesia Dimana Bung Tomu Adalah Pemimpin Gerilya Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia Yang Suaranya Sangat Berapi-api Insyaallah Pada lain Kesempatan Akan Dibahas Tentang Hal Itu Yang Mudah-mudahan Bisa Dipetik Manfaatnya Sebagai Pelajaran Kita Di hari Ini Dan Hari Depan Jangan Sampai Anak-anak Kita Lupa Sejarah Bangsanya Sendiri Apabila Ada Kesalahan Mohon Maaf Dan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Bermaksud Menggurui Tapi Lebih Saling Mengingatkan Kembali Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa